Aksi Sosial Pembagian Makanan Pembagian Makanan Vegetarian ini sudah berlangsung selama 3 minggu dan bekerja sama dengan 19 warung kecil di sekitar daerah tersebut. Relawan Seci bersama perwakilan dari Kelurahan memilih 5 warung yang dinilai paling membutuhkan bantuan untuk kemudian dibina agar dapat kembali berjualan. Ini dalam rangka program Seci Peduli, Seci Membagi, Membantu Pedagang Kecil. Jadi program ini sudah berjalan, kita sekarang memasuki minggu ketiga. Nah waktu 2 minggu sebelumnya itu kita bekerja sama dengan Kelurahan dan juga para kader RW PKK, kita melakukan survei dulu kepada pedagang-pedagang. Memang karena tujuan kita adalah untuk pedagang itu pedagang kecil yang terdampak karena pandemi ini. Nah dari hasil survei, jadi kita karena di sini Kelurahan Taman Sari ada 8 kelurahan. Jadi kita tiap RW kita kunjungi. Asih Murdiasi adalah salah seorang pemilik warung makan kecil yang merasa bersyukur dengan adanya bantuan yang diberikan oleh Relawan Seci. Asih juga mengapresiasi ketulusan hati Relawan Seci yang mau membantunya memilih kreasi menu berbahan dasar sayur agar ia dapat menghasilkan menu yang beragam. Dengan adanya program Seci Peduli Seci Berbagi, Asih mampu memulai lagi bisnis rumah makannya yang sempat gulung tikar akibat pandemi COVID-19. Saya kebantu sekali ya, dulu kan namanya corona sempat berhenti, kehabisan modal. Sejak adanya ini saya bisa kebantu banget, bisa buat bayar sekolah. Kemarin kan saya nunggak ada orderan begini, saya bisa ngelurusin biaya sekolah, SPP. Ya ikut seneng lah, hitung-hitung promosi sama amal sama orang ya, beramal gitu. Dalam pembagian bantuan ini, aparat Kelurahan Taman Sari turut andil dalam membantu mendistribusikan makanan. Agar bantuan makanan yang diberikan tepat sasaran, pihak Kelurahan menyediakan lokasi dan mendata warga yang membutuhkan bantuan makanan tersebut. Ya dari, jadi yang menangani untuk database warga yang terdampak COVID-19 itu ada di Kasih Kesejahteraan Sosial. Kasih Kesejahteraan kita memang support data untuk teman-teman Buddha Suci, pedagang yang terimbas pandemi COVID-19. Lalu dibantu juga sama ibu-ibu PKK, ibu-ibu PKK yang selama tiga pekan ini menemani dari Buddha Suci untuk jalan keliling, kemudian survei warung. Jadi warung ini juga tidak ujub-ujub, jadi ada survei yang memastikan bahwa warung itu benar-benar kolaps akibat COVID-19 dan sangat membutuhkan. Jadi support dari Kelurahan, support data, juga support tenaga dalam hal ini ibu-ibu PKK yang menemani teman-teman Buddha Suci. Berbagi kasih kepada sesama di masa pandemi COVID-19 menjadi upaya Suci untuk membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan.